Halo, Assalamualaikum, apa kabar, sahabat-sahabat, CPNS semua, perkenalkan, nama saya Rismal. Saat ini saya mengabdi sebagai PNS di instansi Dinas Pendidikan Provinsi Sototara. Selain sebagai abdi negara, saya saat ini menyambi juga sebagai salah satu staf pengajar di salah satu bimbel ternama di Kota Medan. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman saya seputar pekerjaan saya sebagai abdi negara. Saya menjadi CPNS sejak tahun 2009 dan pertama kali saya ditempatkan di pemerintah Kabupaten Sedang Bedagai. Pengalaman saya selama kurang lebih 10 tahun menjadi CPNS cukup luar biasa. Karena saya banyak mendapatkan pengalaman baru, bisa berinteraksi dengan teman kerja dan juga pengetahuan-pengetahuan baru yang sangat berguna dalam kehidupan saya. Tentu ini adalah suatu hal yang sangat menarik dan ketika saya ikut seleksi CPNS, tentu ada kegagalan yang pernah saya alami. Saya mencoba sampai 4 kali. Pertama kali saya mencoba sebagai abdi negara, itu adalah sebagai staf pengajar atau dosen di Universitas Negeri Medan pada tahun 2004. Namun waktu itu saya belum beruntung dan ketika ada kesempatan berikutnya di tahun 2006, saya kembali mencoba di pemerintah Kota Tebing Tinggi. Namun pada waktu itu juga saya belum beruntung dan di tahun berikutnya, tepatnya di tahun 2007, saya mencoba untuk menjadi CPNS kembali. Kali ini saya mencoba di pemerintah Kota Pematang Siantar. Namun keberuntungan itu belum lagi saya dapatkan. Akhirnya di 2008, saya mendapat informasi bahwa ada penerimaan CPNS. Dan kali ini saya memilih pemerintah Kabupaten Sedang Bedagai. Dan akhirnya pada kesempatan itu saya ditetapkan sebagai salah satu pemenangnya. Dan pada waktu itu juga saya sebenarnya mencoba di instansi yang lain, yaitu adalah KPU. Dan pada kesempatan itu juga saya akhirnya berhasil menjadi pemenang. Jadi pada tahun yang sama, di tahun 2008, ada dua instansi yang saya lamar dan dua-duanya saya menjadi pemenang. Namun pada akhirnya saya harus memilih karena di dua instansi tersebut menetapkan saya sebagai pemenang, maka saya memilih di pemerintahan Kabupaten Sedang Bedagai. Jadi total yang sudah saya ikuti ada sebanyak empat kali. Kalau berbicara strategi, bagaimana bisa lulus menjadi pindegara CPNS, saya punya filosofi, filosofinya adalah persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Kalau kita bicara penerimaan CPNS, ini adalah kompetisi. Dan kompetisi itu akan mencari terbaik dari yang terbaik. Sehingga dalam kesempatan yang keempat tadi, seperti yang saya ungkapkan, saya benar-benar melakukan persiapan dengan begitu matang, dan akhirnya saya meraih keberhasilan menjadi CPNS. Jadi kata kuncinya adalah persiapan. Persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan, tanpa persiapan yang ada hanya tangisan, kegagalan. Nah, saya pikir bahwa kalau ingin lulus dalam seleksi atau penerimaan CPNS, tidak bisa kita hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Kita perlu bantuan orang lain untuk kiranya membekali kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang nantinya akan kita butuhkan pada saat ujian. Bisa jadi, kita memiliki kelemahan dan kekurangan. Itulah sebabnya pada waktu itu, saya juga menambah porsi belajar dengan ikut les atau ikut belajar di bimbel untuk semakin mengasah kemampuan saya, sehingga pada saat ujian, seleksinya saya bisa. Jadi, saya sarankan kalau ikut les atau belajar, itu memang harus kita lakukan karena kita harus menambah porsi belajar kita. Kalau berbicara tes CPNS, tes CPNS ini ada tes akademisnya, yaitu namanya SKB. Kita sadar bahwa tiga-tiganya itu bisa jadi akan menimbulkan kesulitan. Berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kita tidak boleh membedakan apakah salah satu misalnya dari TIU, TWK, atau TKP. Karena apa? Karena tiga-tiganya itu sangat menentukan keberhasilan kita. Bila mana salah satu dari bagian tersebut kita gagal, itu otomatis kita tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Maka, kita adalah sendiri yang tahu apa kekurangan kelemahan kita. Bisa jadi kita lemah di TIU, maka kita memang harus menambah porsi belajar kita, mengepus bagian-bagian yang memang kita masih lemah, sehingga nantinya pada saat ujian kita bisa lewat itu dengan baik. Apa yang harus dilakukan bagi yang pertama sekali, ikut saya CPNS? Tentu mencari informasi sebanyak mungkin. Pertama adalah sistem penerimaannya yang harus kita pahami. Pada saat ini, pemerintah melaksanakan penerimaan CPNS dengan secara online. Hal yang kadang terlewatkan dari para peserta seleksi adalah ketika mereka melupakan bagian awal, yaitu pada saat pendaftaran. Seleksi administrasi juga sangat menentukan. Jangan sampai kita kalah sebelum bertanding. Itu yang banyak terjadi pada tahun yang lalu, yang saya perhatikan. Maka terlebih dahulu kita harus pastikan pengisian formulir ataupun form pada saat kita melakukan pendaftaran itu sudah benar. Nah, apabila kita telah dinyatakan mulus, tentu fokus kita adalah bagaimana nanti pada saat seleksi akademisnya yang kita kenal dengan sebutan SKD. Jadi kita harus melakukan, pertama sekali menurut saya adalah memastikan bahwa di proses seleksi administrasi kita bisa lewat itu dengan baik. Nah, kemudian bagi teman-teman yang bisa jadi sudah mencoba beberapa kali, namun belum beruntung, tentu pengalaman saya tadi tidaknya bisa menjadi inspirasi. bahwa kegagalan bukan berarti kesempatan kita tertutup sama sekali. Bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Saya mencoba sampai empat kali, bisa jadi teman-teman ada yang lebih dari itu. Ada yang mungkin sepuluh kali, bahkan ada teman saya yang sampai tiga belas kali, baru dia berhasil. Nah, tentu kita harus belajar dari kegagalan, kita harus evaluasi di mana kelemahan, kekurangan kita, dan kita perbaiki, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, kemudian, bagi teman-teman yang ingin menjadi CPNS, teman-teman harus ingat bahwa PNS saat ini menjadi primadona, jadi pekerjaan yang didamakan banyak orang, apalagi dengan perhatian pemerintah yang begitu besar. Maka yang paling penting, teman-teman harus ingat, jadilah CPNS yang berintegritas, jadilah CPNS yang benar-benar memiliki kompetensi, dan tentu ketika teman-teman nantinya lulus dan diangkat menjadi CPNS, maka bekerjalah dengan sebaik-baiknya, maka penghargaan itu akan datang dengan sendiri. Oke, update negara? Yes! Terima kasih telah menonton!